bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum rekan flonasia ini alhamdulillah hari ahad hari minggu waktunya anggur yang pada kerja ini ada di kebunnya Pak Supri Marinir di Jakakarsa dekat kebun binatang ragunan anggur di import Jakarta kebun anggur di import Jakarta ini katanya kemarin beliau WA ada masalah bikin bibit ada resep yang mau dibagikan kita muter-muter nah itu mas agung asistennya Pak Supri nah dia disini nih oh ini dia Assalamualaikum komandanku WAlaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini muter-muter nih terlalu luas lah baru ngapain nih Om Supri nah karena banyak permintaan bibit tentunya ini bibit Basanti yang manis ya untuk saat ini Basanti memang manis kalau masalah ada tandingnya enggak itu tergantung lidah masing-masing nah ini saya pelihara nih ini semua Basanti? iya ini Basanti nah ini kan karena turnasnya ada tiga ya seperti ini dia turnas tiga kita buang dua karena kalau kita biarkan tiga nanti enggak bagus ya kita ini satu dah kita potes kedua kita potes kita sisakan satu saja ini Basanti semua ini kita coba kita lihat sini Mas Basanti Basanti ini mudah buah ada buahnya oh ada bunganya nah gampang nih kita lihat ya umur pokoknya oh udah setahun lebih udah buah berkali-kali ini ya udah buah berkali-kali dan ini dipotong di long spur maupun short spur dia juga mabah bunga nah ini contohnya saya potong disini ya kan dia tubuh tunas dan ini bunganya nah ini bunganya Basanti dia memang tidak seperti tran ya yang rombol gitu satu tangan satu kilo tapi dia cukup seperti ini udah bagus nah ini sengaja kenapa ujungnya saya potes kenapa om ujungnya saya potes ya supaya bunganya cepat gede ya bunga ya bunga supaya dipotes supaya cepat gede tapi ini nanti akan tubuh tunas baru kita biarkan karena kalau umpamanya kita potes disini terus gak ada daun buahnya nanti kurang manis jadi di awal aja ya untuk pembesaran brokoli aja betul setelah itu tetap dipanjangkan iya biarin aja daunnya banyak sampai 10-20 biar dia manis nah ini saya ciptakan bibit banyak sekali ini om iya ini loh ini oh ini sambung-sambungan iya jadi pasanti semua enggak campuran tapi kebanyakan dia pasanti ada tapi kebanyakan Oscar juga ada macem-macem umur berapa hari ini oh belum ada semua ini baru ada yang 3 hari 4 hari 1 minggu media tanamnya pakai apa nih om kalau gak tanah empuk hanya tanah sama sekam bakar kalau ditambah kotoran kambing kering kalau dia basah dia menyebabkan ketika dia seprut itu langsung gosong karena panas ya atau panas atau asem medianya jadi keberhasilan membuat pemibitan itu ada 3 hal yang pertama interest bagus kedua rustok bagus ketiga medianya bagus nah yang keempat cuaca karena kalau cuaca gak mendukung juga cuaca itu mengandung tempat gitu ya situasi dan sebagainya rasa nyaman atau enggak yang bikin udah sarapan atau belum cicilannya masih ada atau mungkin cicilannya belum terbayar itu mempengaruhi kira-kira mengaruhi gak masih jadi ini hanya bercanda ya jadi diambil hikmahnya aja kenapa kok mempengaruhi hal tersebut gini kalau maman contoh nih kita bikin bibit rustok bagus tapi interest tidak atau interest yang udah 3-4 hari gitu di dalam kulkas kemungkinan tubuh kecil atau interest bagus tapi rustok enggak ketika interest itu dia tubuh tunas tunas impor rustoknya gak mau keluar akar karena mungkin belum dikaulus nah kita lihat disana oke ini kuburannya ini adalah kuburan rustok kuburan untuk hidup kuburan rustok ya kuburan untuk hidup ini kuburan untuk hidup untuk menciptakan pohon ya Allah yang menciptakan saya yang menjalankan saja nah ini ini kokopit ya iya kokopit kokopit murni enggak ada ini murni kita kasih air dikit supaya dia lembab ya kalau dia kering enggak bagus nah ini ini namanya kaulus nah kaulus ya akar halus mau keluar akar iya kaulus nah kalau ini udah keluar akar ini udah kaulus dan ini dibuang akar enggak dibiarkan enggak masalah enggak apa ini akarnya besar kira-kira para pemirsa pengen lihat praktiknya enggak ini ya perlulah supaya bisa menciptakan bibit nah para pemirsa yang sudah punya pohon anggur maupun yang belum punya pohon anggur pengen mencetak bibit impor yang berkualitas manis enak lihat cara pencetakan yang bukan yang bagus ya yang menurut saya keberhasiannya bagus keberhasiannya tinggi iya ini kebetulan ini rustoknya bagus oke ini rustoknya Isabila 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 ini kalau dokter dokter umum dia bisa tahan di tempat basah maupun kering kalau yang rustok lain kayak teleki dogret pulsen kober kan dia punya kualifikasi artinya kalau dokter itu spesialis oh dia spesialisnya di lahan kering dia lahan basah dan sebagainya nah kalau Redmaster dan Isabila saya rasa tahan di mana saja all train dia bisa di medan apapun iya medan apapun sudah terbukti saya pernah ke Bali Jistro saya melihat Isabila umurnya sudah di atas 50 tahun batangnya segede paha kalau tidak percaya silakan main ke Bali Jistro di Probolinggo sana jahat timur ya oke kita praktek mas biar para pemirsa pada tahu cara bagaimana menciptakan bibit yang baik nah ini jenis agur tran nah bagaimana cara kita memilih entres ya entres itu batang muda kadang orang bingung entres itu apa sih pak batang muda pohon anggur mau anggur apa aja pokoknya yang batangnya muda disebutnya entres nah seperti ini baru saya potong ya jenis trans untuk kita potong kita potong kita bersihkan kita bersihkan kita bersihkan nah yang bagus adalah seperti ini para pemirsa tidak coklat dan tidak hijau muda dan batangnya ini sudah keras ya nah ini mata tunasnya membendol ya dia coklat muda dia tidak coklat tua kalau coklat tua biasanya gagal seperti ini dia kelihatan menonjol ya nah ini gagal ini karena ujungnya ada ke potes ini kepotong tadi nah ini bagus cacat nah ini bagus ya bagus ya menonjol 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 ya menonjol nah seperti ini adalah contoh entres yang bagus untuk di untuk digrafting atau diokulasi dengan anggur anggur jenis rustok atau anggur jenis lokal nah ini ya bagus ini ada bintik-bintiknya oh bintik-bintik ini 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 bukan ini kristal air biasanya kalau sehat dia keluar kristal air kristal air nah kita lihat ini contoh yang baik atau yang contoh yang bagus kalau kristal air tapi kalau kutu kebul gak bagus ya harus disingkirkan ini dibersihkan nah kita ambil lagi nah ini kita lihat ini bagus nah menonjol ya warnanya dia tidak tidak coklat tua tapi muda nih ini kalau kita bilang hijau muda ya tapi batangnya keras ya Pak Mirsa tidak batangnya tidak yang masih muda banget kalau kita pencet dia udah keras nah seperti ini karena kalau batang ini coklat itu dia tubuhnya lama kalau ini dia seminggu udah tubuh tunas tapi kalau coklat bisa 2-3 minggu baru tubuh bahkan gagal kita bersihkan dulu kita rapikan ya nah seperti ini oke setelah seperti ini kita siapkan boleh menggunakan plastik grafting ataupun para film nah itu para film ya ini para film nah para film ini bisa beli online ya banyak online di Shopee pun Lazada karena kebutuhannya banyak jadi belinya banyak nah seperti ini kita potong kita potong ya ini banyak orang-orang tua kadang-kadang susah membukanya ini kasih tau teori membukanya para film nah para mesas setelah dibunting seperti ini bukan begini ini begini ya ini susah jadi di nah seperti ini jadi mudah ya nah mudah nah oke di pelik terus dia dia elastis nah elastis oke dia adalah nah elastis jadi mau mata tunas ini dia mampu menembus para film dengan mudah ketika dia tubuh tunas nah kita potong-potong ya kita ambil satu mata tunas saja ini kita akan praktek supaya Pak Mirza pada pinter yang nonton Youtubenya Mas Plonasia jadi cerdas gak usah beli bibit terus jadi nyetak bibit sendiri di rumah ya inget kalau varian yang sama jangan beli artinya kita mampu mencetak sendiri Pak kan saya gak punya rustok dan sebagainya masuk ke Facebook ikut di Facebook Anggur Indonesia atau kebun Anggur Indonesia pokoknya gak mengandung anggur lah disitu banyak orang jualan entres banyak jualan rustok Anda bisa mencobanya beli rustok cukup 1 kg saja paling sekitar 50 ribuan untuk mencoba mencetak atau menanam sendiri rustok di belakang rumah yang dilan-lan yang gak potensi bisa ditancapin itu pohon anggur lokal atau jenis rustok Kisabela, Redmaster dan sebagainya nanti suatu saat untuk dicetak menjadi anggur sendiri nah ini oke kita ambil ya yang udah berkaulus ada akarnya halus udah dikubur kokopit selama 2 minggu sampai 1 bulan nah kita bersihkan kita bersihkan kita potong oke nah yang kita pilih adalah kulit yang tebal dan bening ya bening dan tebal ini tebal dan bening oke bisa kita lihat ini bening dan tebal oke nah kita siapkan pasti graftingnya ini pisau grafting khusus ini om khusus nah diperkirakan caranya bagaimana seperti ini kita perkirakan ya perkirakan seberapa dia bisa masuk nah seperti ini kita perkirakan terus kita cowel ya kita cowel kita dorong sampai di tulang terasa kita dorong terus digeser ingat tidak dicongkel tapi digeser saja dia akan mengelupas dan seperti ini nah rapi oke nah kemudian kita siapkan ini yang bibitnya tadi endresnya kita balut dulu pakai kenapa kok dibalut pak dibiarkan saja menurut saya ini menurut saya benar atau tidak dia cepat kering karena senyawa karbonnya tinggi kalau sehari saja dia kering nah untuk mengurangi penguapan supaya tidak kering dan keberhasilan tinggi dibalut menggunakan plastik parafilm atau plastik grafting lainnya ya setelah itu dipegang seperti ini ya kira-kira 2 cm dari mata tunas ini mata tunas 1, 2, 2 cm kita iris nah seperti huruf V huruf V oke nah seperti huruf V para pemirsa kita lihat pelan-pelan oke seperti huruf V nah setelah seperti ini kita masukkan di tadi yang kita sayat ya kulitnya sampai bekas sayatannya habis sampai mentok oke nah mentok dia masuk nah seyogianya mata tunasnya di luar tidak di dalam ya pemirsa artinya tidak di di atasnya tulang ini tulang nih tulang batang ya jadi di posisi di luar terus kita gunakan plastik grafting grafting ini bisa banyak ini dijual atau beli ini saya dari buah ya dari pembungkus buah saya potong-potong grafting ya nah seperti ini nah setelah seperti ini kita kasih tanda supaya dia kita tahu nih jenis apa nah kita kasih huruf T T ini artinya trans ya biar nanti kalau dia tumbuh kita gak ketukar tunggu ini beauty trans minimal academy ghost atau apa nah setelah seperti ini kita masukkan ke dalam media yang saya bilang tadi cukup tanah sama sekam ya ataupun tanah gembur saja boleh ya kita masukkan seperti ini kita masukkan sepertiga setelah sepertiga ini lembab aja ya jangan terlalu basah karena kalau terlalu basah dia gagal busuk akarnya gak keluar nah setelah itu sungkup kita sungkup kita sungkup itu harus yang wajib oh enggak enggak wajib tapi sebaiknya disungkup nah ketika kita sungkup sering-sering dilihat setelah lima hari kalau kita lihat udah mulai keluar tunas kita buka sungkupnya kenapa kalau kita sungkup terus dia keluar daun daunnya akan busuk karena panas petrik matahari menyengat dia akan layu dan mati makanya disungkup ini ada untung dan tidaknya tapi ada bagusnya kalau disungkup itu pertumbuhan tunas ini lebih cepat daripada tidak disungkup itu sudah saya buktikan ya saya tidak menganggap cara saya ini paling benar enggak ini yang saya lakukan dan alhamdulillah keberhasilannya tinggi jadi para pemirsa kalau ingin mencoba seperti saya menanam anggur mencetak anggur baru dengan cara grafting cara seperti ini jadi pilih mata tunas yang bagus pilih rustok yang bagus media tanam cukup tanah atau tanah sama sekambakar saja nah setelah ini diapain om setelah disungkup kita teduhkan ya tidak kena matahari full artinya ditaruh di bawah pohon atau di teras dimana saja boleh yang penting tidak kena matahari pagi sampai sering kenapa karena kalau kena matahari terus dia akan cepat kering ininya nih handrestnya akan cepat kering kalau kering dia akan gagal tapi yang menurut saya kegagalan dan keberhasilan itu tidak masalah yang penting tahu teorinya bagaimana cara mencetak bibit kalau masalah berhasil dan tidak itu urusan belakang yang penting kita bagaimana cara mencetak bibit yang keberhasilannya mungkin kemungkinan lebih tinggi kita tahu jadi selalu kita buka rahasia-rahasia bagaimana cara memperbanyak anggur bagaimana perawatan anggur apalagi yang menanamnya di tanah saya tidak pernah iri atau bagaimana kalau menanam di tanah itu keberhasilan pasti tinggi karena nutrisinya banyak beda dengan di pot kalau di pot itu saya ini semuanya di pot ibarat kata orang menanam berada di dalam kamar jadi makannya dianterin jadi kita harus kita maintenance pemupukan maintenance perawatan dan sebagainya makanya kalau para pemirsa punya tanah pengen menanam dan pengen mengebunkan monggo silahkan sering-sering nonton youtube-nya Mas Plonasia karena inspirasinya banyak videonya sangat banyak apalagi kalau pengen main kesini belajar sama saya Pak Fri alamatnya di jalan MKV1 Gang Film nomor 9 Jagakarsa Jakarta Selatan dari Kebun Binatang Ragunan kira-kira 2 kilo tapi janjian dulu oh enggak menurutnya 087 888 700 600 buka setiap hari setiap hari buka kecuali hari raya jam 11 sampai sore menjelang maghrib kecuali keemang enggak kan ini banyak ada Mas Piko konsultan saya banyak jadi disini boleh nanya apa aja jadi datang ke rumah saya ini enggak pernah sia-sia karena banyak karyawan disini dan semuanya udah ahli-ahli semua udah tak downloadin ilmu saya semua kalau malem tak pegang ini saya transfer ilmu masa kalau sama lampir ini tadi kan kita sudah bikin bibit ya iya sekarang bikin bibit sekarang kan ini terus perawatan bibit perawatan bibit yang sudah sprout itu gimana iya oke jadi bibit sprout itu berbahaya para mir saya kalau pertama yang paling mempengaruhi adalah cuaca kalau cuaca lagi enggak enak juga dia enggak enak juga apalagi kalau tanpa greenhouse dia kehujanan kepanasan kehujanan yang paling penting satu dijaga adalah kelembapan media dia jangan sampai terlalu basah medianya karena kalau terlalu basah dia akarnya busuk tiba-tiba layu dan mati jadi kalau kita menanam bibit anggur kok tiba-tiba layu dan mati nah ini contohnya ini tiba-tiba layu dan mati ini karena dia terlalu basah nah akarnya busuk nah ini akarnya busuk sebenarnya udah keluar akar iya udah keluar akar tapi dia busuk terlalu basah terlalu banyak siraman kalau pebibitan usahakan jangan terlalu banyak siraman terus sering-sering disemprot insektisida dia insektisida ya kalau jamur gak begitu insektisida ini contoh hara 15 ini anggur tanpa biji nah ini kita semprot menggunakan abacel kalau gak abacel menggunakan demolis kadang-kadang atau winder gitu ya 4-5 tetes 1 liter air itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali supaya dia gak datang hamatrip nah hamatrip itu kita bisa cirikan daunnya mengkrut ya ini mengkrut nih berarti ini kena hamatrip nah betul insektisida jadi kalau kita pengen dia normal lagi daun barunya ini udah gak bisa normal lagi yang daun barunya bisa normal disemprot pakai abacel 5 tetes atau 45 tetes 1 liter air bisa kontinu seminggu sekali supaya bibit ini sehat terus penyiramannya yang efektif berapa hari tidak hitungan hari itu hitungan di colek saya tidak pernah menghitung hari karena cuaca itu pengaruh artinya ini cuaca hujan terus ya nah ini kita colek-colek kalau dia udah agak ini masih basah kalau dia udah agak kering kita siram tapi sedikit ya iya sedikit jangan banyak-banyak tapi kalau cuaca terik matahari panas gitu ya mungkin dua hari sekali kita siram tuh tapi kalau dia hujan terus mungkin empat hari baru kita siram jadi penyiraman tidak dihitung berapa hari sekali tapi cuaca banyak-banyak memang semua orang nanya Pak Pri kalau nyiram agur tuh berapa hari sekali tidak hitungan hari hitungannya dicolek pakai jari kalau kita colek dia kering disiram tapi kalau masih basah gak usah kok bisa begitu bisa karena kalau cuacanya mendung terus tentunya penguapannya kecil itu logikanya begitu tapi kalau trik matahari otomatis dia cepat kering karena dia cepat menguap oh kalau ini kan rencana misalnya mau di grounding atau di pot itu kira-kira yang sudah pantas atau udah siap untuk dipindahkan dari polybag ke pot atau ke grounding yang bagaimana ciri-cirinya indikatornya oke indikatornya ya minimal dia udah keluar sulur seperti ini nah seperti ini ini indikatornya artinya ketika pohon anggur udah keluar sulur saya jamin dia akarnya sudah banyak tapi kalau belum keluar sulur dia akarnya masih sedikit ya ini udah banyak akarnya kalau kita buka akarnya banyak dan minimal daunnya daunnya 10 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ya kan meloncat ya hitungannya artinya para pemirsa ini tidak acuan jadi kalau bibit yang dari saya saya jual tingginya di atas lutut ya jadi nodaunnya udah lebih dari 10 10, 11, 12 70, 81 meter yang kita jual tapi kalau barang itu jadi rebutan mungkin kecil sudah saya jual artinya lagi viral oh copy down viral atau mungkin banyak yang pesan early adora bayang pesan baru 5 daun 10 daun udah orang membayarin oke gak masalah tapi secara umum kita menjualnya bibit setelah daunnya 12 atau di atas lutut atau kalau dihitung udah 70, 81 meter tergantung permintaan yang 3 meter juga ada yang penting berani wani piro oh musuh pri mau nanya nih kalau dari polybag terus mau ditanam di pot atau di grounding tipsnya bagaimana dir oke para pemirsa ya bagaimana cara meng grounding ya atau menanam di pot maupun di di polybag atau di planter bag atau di pot oke jadi setelah kita beli bibit ini contoh agap aja ini ya contoh ini kita iris ya kita iris terus kita masukkan ke polybag yang lebih besar nah ini contohnya kita masukkan ke polybag yang lebih besar yang paling penting adalah media tanamnya ya ini pertama empuk nah ini empuk ciri-ciri empuk setelah dibuka dibuka dia pecah ini empuk nih ini terdiri dari tanah sekam bakar sama sedikit kotoran kambing kering karena kalau terlalu banyak kotoran kambing kering dia basah terus bisa asam pertumbuhan kurang maksimal jadi yang paling penting di saat kita memindahkan tanah sama sekam bakar mungkin 1 banding 1 atau 1 banding 2 banyakin sekam bakarnya usahakan yang sekam bakar udah 2-3 bulan ya jangan yang baru dibakar terus dipakai itu gak bagus karena masih asam atau baunya gak enak terus dia pertumbuhannya pengaruh tuh mungkin kalau baru gak bagus ya rata-rata saya itu tak biarin selama 1-2 bulan kita buka keujanan kepanasan keujanan kepanasan baru kita tanam nah ini hasilnya nih ini contoh nih sen muskat ya kita tanam baru 20 hari bibitnya waktu itu pendek ini udah nyampe di atas ya nah ciri-ciri sehat dia keluar sulur terus ujungnya mengkilap daunya nah ini sehat nih jadi menanam boleh di mana aja mau di tanah boleh mau di pot boleh yang penting media tanamnya kalau di pot seyogianya yang paling bawah arang kayu atau pecahan bata merah campur arang kayu baru setelah itu tanah campur terus kan bakar campur sedikit kotoran kambing di mana-mana ada apa itu satu banding satu boleh asal sudah terpermentasi asal kotoran kambingnya udah seperti tanah udah ampuk ya tidak baru dia keluar terus kita ambil kita pakai mati pokoknya asem terus yang perlu diingat para pencah ini yang paling penting jadi sambungan ini antara lokal dan impor lokal impor atau jenis rustok table grip nah ini kita buka plastiknya plastik penghubungnya karena kalau enggak nutrisinya bisa cekik ya enggak lancar jadi mempengaruhi pertumbuhan juga ini langkah pertama kita buka kalau susah pakai cutter yang tajam ini kita buka supaya dia enggak tercekik nah caranya apa om satu bulan setelah tanam kenapa kalau satu bulan paling enggak ada coklat kalau saya bilang udah coklat nanti bingung tapi kalau satu bulan setelah pindah di polybag yang gede atau pot atau tanah orang pasti tahu ya kita buka nah kita buka nah kita buka udah menempel kuat ini sudah boleh di kupo ya per minggunya boleh 10 butir NPK dicampur 1 liter air disiram per minggu 10 butir 10 butir dulu supaya enggak kaget jangan langsung 1 sendok kalau langsung sendok dia kaget mati gosong daunnya kalau enggak muret daunnya ada tengah matrip stress stress ya tapi jangan takut kalau mati yang penting tahu tempat beli bibitnya di jalan MKV 1 nah oke lanjut lagi ini setelah itu daun tua dibuang ya mohon go kebawah daun tua dibuang oke daun-daun tua dibuang supaya mempercepat pertumbuhan jangan ragu daun tua dibuang saya sarankan ingat tunas air yang enggak bagus buang enggak apa-apa ini tunas airnya tunas air adalah tunas-tunas yang keluar duluan tapi kalau dia enggak maksimal kalau dia ini ingin cepat tinggi tunas air dibuang nah kita buangin tunas airnya biar dia cepat pertumbuhan kapan pak tunas air enggak boleh dibuang ketika sudah kita ingin membentuk tunas sekunder yaitu tunas yang nanti keluar buah itu bisa di 1 meter 2 meter 3 meter terserah disesuaikan dengan lokasi tempat nanem kalau tempat nanemnya luas ya boleh puanjang kalau nanemnya sempit ya kecil-kecil saja dibunseh itu jadi menanam anggur bukan karena anggurnya tapi tergantung yang punya suka-suka yang punya bisa dibunseh bisa ditralis bisa dipara-para bisa dipot ditanah dipolipik dan sebagainya banyak inovasi di dunia anggur ya jadi enggak perlu bingung pak aku kok begini kok begitu enggak usah yang penting nanem aja dulu begitu subur potong-potong mular tunas baru mbak bunga kita nikmati keindahan pohonnya berbuah mateng kita nikmati hasilnya itulah kepuasan tersendiri untuk menanam pohon dan inget anggur buahnya sepanjang masa artinya enggak ada musim mau hujan mau kemarau tetap berbuah apalagi kalau di greeners kayak saya ini dia bisa berbuah terus karena ketika dia bunga kena hujan dia enggak masalah ini contoh nih beauty bunga beauty beauty ya beauty 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 ini buahnya cantik tapi ini kayaknya kena apa namanya kena trip ini enggak bagus enggak masalah nanti kita buahkan lagi karena memang lagi cuaca enggak bagus ya kalau perawatan atau treatment misalnya serangan hama gimana om selama pertumbuhan selama pertumbuhan yang kalau rutin ya itu seminggu sekali menggunakan fungisida bisa ridomilgul nanti pun mempunyai startup kalau menggunakan apa insektisidanya menggunakan abacel bisa demolish winder pastron kurakon pokoknya gassenon puradan yang penting ketika kena hama yang jenisnya insektisida artinya insekt itu serangga kalau ada saja karena itu berbahaya tapi kalau yang fungisida di kalam musim hujan boleh rutin karena untuk jenis jamur tidak berbahaya menurut saya itu ya karena jamur itu sifatnya menguap jadi begitu dia kering terbang terbawa apa namanya udara tapi kalau insektisida kayaknya dia masuk ke dalam ke dalam daun atau ke dalam batang ataupun ke dalam buah makanya diusahakan kalau dia lagi berbuah ketika kita menyemprot insektisida silahkan dibungkus plastik kita amankan tapi kalau untuk jamur tidak perlu itu menurut saya ya dan selama ini Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa karena saya punya keyakinan apapun kalau tidak berlebih tidak masalah sama seperti ini kita menyemprot insektisida kita makan buahnya apa mati tidak mati tapi kalau satu sendok sel dengan segelas air kira-kira kita langsung inna lilai menurut jiun karena berlebih apapun yang berlebih tidak diizinkan oleh agama maupun oleh dunia kesehatan termasuk makan nasi pun kalau kita berlebih juga tidak boleh ya malam-malam makan nasi sepiring terus genep terus selama satu tahun umur di atas 50 tahun saya yakinkan dia akan kena gula tau-tau dia menggerik-menggerik kalau indikator pohon yang siap untuk dibuatkan gampang itu kalau indikatornya satu batangnya minimal sudah segera jari ini batang sekunder ya Pak para mirsa sudah segera pensil mata tunasnya bendol terus dia agak gepak tidak lincip ini gepak setelah kita potong depannya kita buang satu atau dua daun ruas daun ini kita buang kenapa? supaya nutrisi langsung dorong di mata tunas nanti ketika dia muncul tunas baru dia akan bawa bunga itu sudah pasti tidak mungkin tidak yang penting batang batang primernya sudah minimal gede jempol tapi harus tahu jenisnya juga kalau jenisnya autum sweet saffier my heart mondrop tidak mungkin buah autum crispy iya maksudnya autum autum king autum black autum itu sulit buah tapi kalau jenisnya gosfi jupiter ninel dikson trans trans saya jamin buah bahkan kecil sekecil segini pun akan berbuah dia ya gak nyampe sejelek saya itu dia akan buah tapi ingat ketika batang pohon anggur anda belum besar belum sejempol tangan atau sejempol kaki dibuahkan dan banyak itu berisiko ketika setelah buah dia buahnya lama bahkan kadang-kadang mati karena kalau orang itu diporsir tenaganya untuk mengeluarkan buah dan saya sudah pengalaman kalau ada yang posting saya punya anggur dipot buahnya sangat banyak setelah itu dia gak akan posting lagi bener setelah buah dia butuh waktu yang lama untuk posting lagi karena terlalu banyak buah tapi kalau pohnya kecil terus dibuahkan hanya 2-3 dompol saya kira gak masalah setelah buah setelah panen dia bisa dirawat lagi dibuahkan lagi tapi kalau terlalu banyak nutrisi yang terlalu banyak terus perawatan kurang insya Allah pohnya akan mati kalau gak dia setak sampai berbulan-bulan dan itu udah sering terjadi makanya yang bagi yang posting-posting buah dipot dia buahnya-buahnya ya ini mohon maaf ini buka rahasia aja itu setelah itu dia akan lama itu posting yang sama dipot yang sama dia akan keluar buah yang banyak karena udah hukum alamnya mungkin seperti itu kecuali orangnya sangat ahli terus dia tahu oh kondisinya harus seperti ini seperti ini anggap saja dia dokter anggur lah mungkin bisa tapi setahu saya di komunitas anggur masih jarang ya jarang yang tahu jarang yang bisa ngepasin apa istilahnya habis buah banyak terus buah banyak lebih banyak lebih banyak lagi kalau dipot kemungkinannya kecil tapi kalau di tanah bisa karena di tanah prosesnya di tanah itu banyak nutrisi di tanah tersedia oleh alam akarnya bisa kemana-mana tapi kalau dipot ibarat kata orang di dalam kamar dia makanya dikasih makanya walaupun makan dikasih tapi kalau orang itu udah menurut saya apa ya kalau bayi lahir itu dimasukin inkubator prematur ya kan setelah prematur dia untuk buah lagi susah yang penting sabar ya jangan terlalu arogan wah pohnya kecil buahnya banyak jangan ya dibuangin aja bunganya disisakan 2 atau 3 saja tapi kalau udah segede jempol ke atas boleh buahnya agak banyak segede lengan terserah anda mau dibuahkan satu kuintal pun gak masalah perawatan buah om iya perawatan buah ini aja mas nah ini ya ini yang gampang nih kau buka ini alih oh bukan ini Lorano Lorano ini perawatan buah perawatan buah yang pertama adalah dulu waktu dia kecil saya buang ini ini ya kita rontokin kita rontokin kita rontokin nah kita jarangin setelah kita jarangin kalau udah berubah warna seperti ini jangan banyak-banyak disiram supaya buahnya gak pecah ini gak pecah karena kalau kita siram terus buahnya bisa pecah di apalagi musim hujan ya jadi kalau sudah mulai berubah warna jangan terlalu banyak disiram mungkin caranya bagaimana pak apa seminggu sekali dua minggu sekali enggak dicek medianya ketika medianya agak kering disiram ketika dia masih lembab jangan itu aja kuncinya kalau pengen aman dikasih kalsium captawan atau cap pak tani atau kalsium manohara supaya buahnya gak pecah kalau pengen lebih manis kasih KCL 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 itu seminggu sekali boleh satu sendok makan boleh lima liter air sepuluh liter air boleh yang penting jangan satu sendok makan satu liter air dia akan oper dosis pupuk kalau pupuk pembuahan berarti apa pupuk pembuahan tetap MKP tapi sebenarnya pohon anggur ini gak usah pakai pupuk yang macem-macem asal subur dia tetap berbuah tanahnya tanah subur media tanah subur dia subur mama ini contoh saya pak saya hanya pakai NPK saya menggunakan MKP karena tiga putih gak menggunakan NPK grower gak menggunakan ini itu jawabannya adalah satu asal subur walaupun dia menggunakan MKP tapi kalau punya kurus juga gak buah yang penting perawatannya tadi media tanamnya empuk tidak asam artinya dia bisa menjaga supaya tanah ini tetap bagus ya bagaimana caranya tadi jangan dikasih media-media yang baru contoh udah menanam anggur sudah subur tau-tau dikasih kotoran kambing kering yang baru itu pasti pengaruh dikasih sekam bakar yang baru baru dibakar itu dikasih pasti pengaruh itu pasti membuat keriting daun kalau enggak pura daun gosong daun dan sebagainya nah pada pemeriksa perlu diingat ciri-ciri oper dosis pupuk ada dua satu dia ujungnya mengkerut bukan ujung daunnya maksudnya daun-daun mudanya itu mengkerut berarti dia oper dosis pupuk kebanyakan air kalau daunnya gosong pinggir berarti dia kebanyakan pupuk kurang siraman air nah bagaimana cara untuk mengatasinya kita diamkan dulu tidak dipupuk selama satu dua minggu terus disemprot pakai abasel karena ketika dia daunnya mengkerut itu biasanya datang hama trip kalau malam hari kita lihat menggunakan apa namanya menggunakan HP kita tag gitu dia jatuh di layar HP yang mati dia kelihatan jalan-jalan kalau pakai mata telanjang susah hama trip itu sangat kecil ya tuh mungkin karena kebanyakan pupuk nitrogennya banyak dia datang dia butuh nitrogen yang menyerap yang ada di di daun tuh tapi kalau kita semprot dengan abasel atau agrimex dua minggu kemudian muncul tunas-tunas baru dan normal dia kembali bagus yang penting ingat ketika dia oper dosis pupuk jangan dipupuk lagi ya didimkan dulu terus jangan dibanyakin air karena kalau nyiramnya terlalu banyak dia bisa busuk akar mati walaupun saya menyarankan kalau mati jangan sedih karena yang penting tahu dimana tempat beli bibitnya disini nih mas bisa lihat nah beli bibitnya disini di jalan MKV1 Gang Film nomor 9 Jakarta-Jakarta Selatan atau di 087 888 700 600 tapi kalau itu kan masuk beli bibit terus kan kalau duit banyak nggak masalah kalau duitnya yang ngepres ini yang sedih kalau duitnya ngepres masuk ke komunitas anggur ya tuh gratis nanti dapet bibitnya juga gratis banyak temen yang ayo kita bikin bibit dateng ya kan ntar dapat bibitnya gratis itu teorinya kalau pengen dapat bibit gratis tanpa modal masuk ke komunitas anggur nanti sering bimtek dari pertanian dibantu sama departemen pertanian diadain macem-macem kita diundang dateng ikut latihan merawat anggur menciptakan bibit anggur kita pulang bawa bibit bawa kaos gratis bawa bikisan gratis itu cara tepat kalau kita modal kurang tapi kita ingin punya banyak bibit masuklah ke komunitas anggur bisa di facebook bisa di WA di temen dan sebagainya oke itu yang saya sampaikan banyak sekali ya yang penting seneng aja hari tiap hari senang senyum jangan kelihatan sedih karena kalau kelihatan sedih bisa dibaca tetangga wah itu pasti masih kurang ini kurang itu kurang sajen ya jadi kita senyum terus yang penting senyum ada temen yang diajak senyum jangan senyum sendiri karena senyum sendiri itu bahaya kena cin di kebun anggur perjakarta oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh